Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam tarangan Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 67 Pada hikmah nomor 67 ini, Imam Ibn Ata'ilah As-Sakandari menuliskan Cahaya memiliki fungsi meningkat Mata hati itu memiliki fungsi membuat keputusan Dan hati itu memiliki fungsi menghadap dan berpaling Kau muslimin rahimahumullah Jadi dengan kata lain, hikmah kali ini kita itu membahas tiga fungsi yang sering disebut-sebut dalam kitab hitam Yang pertama, anuruh cahaya Yang kedua, al-basiroh, mata hati Dan yang ketiga, al-kolbu atau hati Cahaya, apa fungsi cahaya Nah, kalau kita ingat hikmah-hikmah sebelumnya bahwa cahaya yang dimaksud adalah Nurun ilahi atau cahaya ilahi Atau mudahnya itu adalah Cahaya Islam, cahaya hidayah Dengan hidayah itu Kita itu bisa memiliki kemampuan Al-Kashfu Membuka rahasia Menyingkat kesejatian sesuatu Sehingga dengan cahaya itu kita tahu Mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Apa tadi, nurun yang masuk disini adalah Cahaya hidayah, cahaya kebenaran, cahaya Islam Tetapi kalau kita Menilik penafsiran atau penjelasan Dari Sehram dan Al-Buti Nur disini identik dengan akal manusia Jadi cahaya ilahi masuk ke dalam akal manusia Dengan akal itulah manusia kemudian membedakan Mana baik dan mana buruk Nah setelah semuanya jelas Ini baik, ini buruk, ini halal Ini haram Nah lalu sesuatu yang dilakukan oleh cahaya tersebut Menjadi pertimbangan mata hati Al-Basir Untuk mengambil keputusan Mau ikut yang hak atau yang batil Mau ikut yang benar atau yang salah Keputusan diambil oleh mata hati Nah setelah mata hati Mengambil keputusan Lalu hati Hati ini tetap Dia juga punya otoritas Mau melaksanakan keputusan yang diambil oleh Basirah berdasarkan nur tadi atau tidak Sehingga disini disebutkan Al-Iqbal wal-id Singkatnya beginilah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada kita Yang disebut nur Kemudian nur masuk ke dalam akal Akal bisa membedakan baik dan benar Dengan berdasarkan pertimbangan akal Kemudian mata hati memutuskan A, B, C, dan D Lalu hati sendiri ketika melaksanakannya Kadang iqbal Kadang iqbal Sehingga apa? Sehingga asalkan kita beriman Apalagi sehari-hari kita biasa Membaca Al-Quran Membaca ilmu agama Itu pasti kita bisa membedakan Secara naluriah Mana baik, mana benar Tetapi terkadang Nah ketika kita sudah memutuskan Sesuatu kebenaran Lalu melaksanakannya Itu namanya iqbal Fati melaksanakannya Tetapi ketika kita sudah tahu Sesuatu yang benar Kemudian menjauhinya Itu namanya iqbal Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Apa tadi? Bahasan kali ini adalah Nurun Lalu basiratun Lalu kol Kolbun Nur disini adalah Sesuatu yang membuat Kita bisa membedakan Baik dan benar Lalu basiratun Adalah mata hati Yang berfungsi Mengambil keputusan Lalu al-kolbu Yang kemudian menjalankan Baik ilbar maupun iqbal Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu anna ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton